Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 Atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tundukan kepala kita naikkan doa kita Terpujilah engkau Allah kami yang hidup Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami tahu ya Bapak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Yesus Tuhan Yesus 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 Tuhan Yesus Yesus Sahabatku Yesus 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 Aku tak dapat semua buka Kami beri depan Segala Tuhan Kusatakan 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 Yang berada dimana saja Yang berada di ruang Mari kita sembah Itulah kekuatan Di dalam hidup kita Pada saat kita menyembah Dia akan berbicara kepada kita Memberi kita kekuatan yang perlu Menyegarkan jiwa kita Kita sembah Itu hanya satu-satunya Tuhan Kusatakan Kami tidak akan berkembang Kami akan suara kami Kami berserapan Kau adalah yang hidup Alhamdulillah Menghubungkan hidup kami Terpujilah Jesus Terpujilah Alhamdulillah Terpujilah Hidup kami Terpujilah Sampai Amin Daudah Biar Dar Hidup kami Kabupan Daudah Membent�� Hidup kami Sedap kami Adap kami Ini saatnya слово kami sedangkan Ya Tuhan Dalam mojib Uji Hati Kau puji malu kami Perpuk à sinai Cuma no malamai Takharalaman ya satay Semな pulled ya Kami melihakkan Nekan Yesus kami bersedia Lepaskan semua Adalah kami abang Hanya di dalam Kami menggambarkan Namai suka cinta Terpujilah Raja surga Mari kita sempat di awal Tuhan Angkat suara kita Terima kasih kepada dia Selamat tinggal, lama yang sanggup Berbunuh-bunuh jelaskan Kami kau tetap menikikan Kepaskan kami dari kelelahan dikuat Bebaskanlah kami, ya Bapak Lalu ya, Lalu ya Berbunuh jelaskan Kau bila kau tetap menikikan Hanya kau yang aku menjaga Jiwa kami, Tuhan Berbunuh jelaskan Kau bila kau tetap menikikan Jawaban hidup Berbunuh jelaskan Terima kasih Berbunuh jelaskan Kau jelaskan Kau jelaskan Alhamdulillah 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 Subuhkah hebat Acai berkasa Berdua tamu Akan suara Ku nyari Haleluah Ku nyari Haleluah Subuhkah hebat Acai berkasa Ketua tamu Di hidupku Mari sama-sama Dengan hancur hati kita datang kepadanya Kita mau katakan Bapak kami datang kepadaku Bapakku Dapat menyembahmu Mengapa Di sini Ku percaya Ada bagiku Ketua tamaku Ketua tamaku Menyembahmu terakhir Menyembahmu terakhir Kami bertanya Ku percaya Menyembahmu terakhir Ku percaya 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 alleluia скluka ku percaya Pendidikan Tidak usah aku takut sebab Kau suka aku Tidak usah aku bimbang Kau di dalamku Tidak usah aku jemang Kau terhibur Saat aku lemah Aku aku Tidak usah aku Lagi-Mu Ku jari-Mu Tidak usah aku semuanya Tidak usah aku Tidak usah aku Kami menyanyikan hal yang ku menyanyikan Haleluya, ku kira-kira seluruh Semua kebaikan, alat tak berpasang Berdua baru Kami menyanyikan hal yang ku menyanyikan Mari sama-sama katakan ku menyanyikan Ku menyanyikan hal yang ku menyanyikan Ku menyanyikan hal yang ku menyanyikan Jangan kami Kami perlu kau ya Tuhan Kami butuh kau ya Tuhan Kami mau menyembang kau apapun yang terjadi di hidup kami Ku menyanyikan hal yang ku menyanyikan hal yang ku menyanyikan Kami akan tetap berkata ku menyanyikan hal yang ku menyanyikan Di saat padang bergelam Ku akan terbang bersamamu Ku akan terbang bersamamu Ku akan terbang bersamamu Dapat kau raja akan sustar Ku tenang sebalik alamku Ikutiku dekat sayangku Ikutiku dekat tuasamu Ikutiku dekat sayangku Ikutiku dekat tuasamu Di saat padai bergelombang Ku akan terbang bersamaku Bapak kau raja akan semasa Ku tenang sebalik alamku Ku tenang sebalik alamku Ku tenang sebalik alamku Ku tenang sebalik alamku Tuhan terima kasih Tuhan pimpin sampai hari ini gereja Terima kasih Tuhan Tuhan Anak-anakmu Kau Allah dan Raja Kekasih dalam hidupku Kekasih dalam hidupku Engkau segalanya bagiku Kekasih dalam hidupku Sungguh ku rindu Kekasih dalam hidupku Kekasih dalam hidupku Kekasih dalam hidupku Kekasih dalam hidupku Berbicara secara Secara pribadi buat kami Anak-anakmu yang sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah Tuhan kuatkan Bahkan ya Tuhan yang jatuh Kau angkat ya Bapak Terima kasih banyak Bapak Urapi hambamu Tidak menyampaikan pesan firmanmu Dengan bahasa yang sederhana Dan mudah dimengerti Dalam nama Yesus Semoga kita yang siap Menerima firman Hati gembira Sama-sama katakan Amin Tangan yang meriah Silahkan berbalik Bapak Shalom saudara Saya ingin sharingkan Untuk hari ini Untuk kita coba Untuk melihat Tentang kekekalan Kalau kita bisa melihat Satu gambaran Yang besar Dalam hidup kita Kita gak akan pernah Teralihkan Atau terdistract Fokus kita Ya kan Dengan hal-hal yang kecil Yang sepele Yang sifatnya sementara Dan fana Saya tuh gak pernah lupa Saudara Sama satu cerita Seorang hamba Tuhan Gak tau ini Dia cerita sih Entah kisah nyata Ya atau cuman cerita Tetapi Maknanya tuh Bagus sekali Dia cerita begini Ya kan Dia bercerita bahwa Ini sih di Negara Barat Saudara ya Entah itu di Amerika Mungkin Dia cerita begini Ya kan Hamba Tuhan ini Pendeta ini Bercara gini Satu hari Satu hari Saudara Seorang daripada Petugas keamanan Kalau kita bilang Security atau Satpam Saudara Mendapati Seseorang Karyawan pabrik Semua Pegawai pabrik sudah Pada pulang semua Tinggal di Yang terakhir ini Ya Dia tanya Kamu mencuri ya? Enggak Tapi dia bawa Saudara atau apa Kereta dorong Kereta dorong Kereta dorong Situ kereta dorong Kalau sudah kesempatan Kereta dorong Dia bilang gitu Dia bawa kereta dorong Saya tidak curi apa-apa Saya tidak ambil apa-apa dari ini Ya kan Itu apa yang kamu bawa? Ada kotak saudara Ada kotak kardus Kecil Dia bilang itu isinya Serbuk gergaji Saya mau ambil Buat saya pulang Bawa pulang ke rumah Oh Serbuk gergaji kan sampah Ya kan? Dan kotaknya juga itu adalah sampah sebenarnya Saya mau ambil ini Dia bawa Oh ya sudah Dilepasin Saudara hari pertama Hari kedua Karyawan ini pulang terakhir lagi katanya Dia bilang Apa yang kamu bawa? Kamu curi apa? Enggak saya tidak curi apa-apa Itu yang kemarin Apa isinya? Serbuk gergaji Kamu pergi Sehari Dua hari Tiga hari Empat hari Masuk Saudara hari Sabtu Ini hari terakhir nih kerjaan nih Si sekuriti ini punya feeling Dia maling Dia maling Tapi untuk bisa suruh ngaku itu susah Akhirnya dia bilang gini sama dia Sama si pegawai ini karyawan ini Gini Aku tuh ada feeling ada curiga Ya kan? Gini aja Kamu ngaku Kamu jujur Aku tidak akan proses Kamu ngaku aja Ya kan dia bilang gitu kan Kamu maling apa? Dia bilang Oh Dia bilang Kamu maling apa? Gak mungkin kamu maling sampah Tapi aku feelingnya Kamu ini maling Ada maling Kau jujur Aku gak proses Gak laporan polisi dan lain-lain Kamu gak dipecat udah Kita aja sama-sama tau Dia jawab apa? Yang aku curi adalah gerobaknya itu Jadi aku sudah dapat lima Lima kereta dorongnya itu harganya lumayan mahal saudara Saudara ngerti gak? Jadi makna cerita ini bicara tentang seringkali Yang kita fokusnya adalah sampahnya ini Sampah Tapi kita gak perhatikan keretanya itu Yang harganya jauh lebih mahal Dalam hidup kita yang kita perhatikan apa? Gimana Gunakan waktu, tenaga, segala macam Cari duit Gimana caranya bisa Dapat sebanyak-banyaknya Mencapai setinggi-tinggi dan segala macam Itu perlu Itu kita butuh Tapi kalau ini akhirnya Membuat kita gak dapatkan kekekalan Buat apa Tuhan bilang Apalah gunanya seorang memiliki apa? Seluruh isi dunia itu milik Dio Sertifikat tanah di seluruh dunia itu nama Dio Itu artinya maksud saya Seluruh tambang perusahaan Tapi namanya Terbuangkan neraka Buat apa kata Tuhan? Jadi hari ini saya ingin bagikan kepada saudara Kayaknya kita perlu duduk tenang Saudara di rumah ikut menara doa Kita yang ada di sini Coba kita boleh Sekali sekali kita duduk tenang Tenangkan diri kita dalam Kesibukan kita yang begitu Kekalutan Kekacauan Segala macam Problema hidup kita Tenangkan diri Kemana kita akan berada 50 tahun ke depan Ya 100 tahun ke depan 1000 tahun ke depan 10 ribu ke depan Dan pastikan Saudaraku Ketika jantung kita berhenti berdetak Nama kita sudah terdaftar di sorga Katakan amin Nah sekarang kan kita gak mau dong Cuman sekedar masuk sorga Tapi kita mau bawa harta Ke sorga Bawa punya harta disana Punya harta yang kekal Dapet upah Makanya hari ini saya akan berikan judul kotbah saya adalah Bagaimana memperoleh upah di sorga Ya Alkitab banyak berbicara tentang upah di sorga Dan Tuhan Yesus pun Berbicara banyak tentang upah yang dia ingin berikan Kepada kita di sorga Saudara mau gak dapet upah Katakan amin Ya kita bisa Bisa dapatkan kok saudaraku Ya Nah Matius 6 ad 20 Ini dasarnya Ini nasihat Tuhan kepada kita Ya kita baca sama-sama yuk Satu, dua, tiga Tetapi Kumpulkanlah bagimu Harta di surga Di surga Nengat dan karat Tidak merusaknya Dan pencuri Tidak membongkar Serta mencuri Jadi Tuhan Minta kita Saudara Mengumpulkan Kumpulkan bagi kita Harta di mana Harta di sorga Saudara Kenapa Itu kekal Itu awet Saudara Yakin deh Kita harus percaya deh Tuhan tuh memang serius Ingin memberikan kita upah Ingin memberikan upah Yang besar Di sorga Percaya Karena Tuhan gitu Tuhan yang murah hati Tuhan kita bukanlah Seperti orang yang kikir Yang tidak ingin memberikan miliknya Kepada siapapun Tuhan kita Tuhan yang murah hati Dia ingin Anak-anaknya Memperoleh Upah Di surga Ini dulu Saudara Saya ingin Alasan saya Dari pengusaha Menjadi pendeta Full time Pengusaha juga Dulu saya melayani Di gereja Dari sejak muda Saya sudah melayani Tujuannya adalah Karena pertama Tuhan panggil saya Kedua Saya ingin punya harta di sorga Saya gak bangga Dengan harta di dunia Saudara ku itu Itu saya sudah lihat Saudara ku Enggak 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 silau gitu Karena saya tahu Ada harta yang Tuhan siapkan Buat setiap kita Nah sekarang pertanyaannya Gimana caranya Kita menerima Ya kan Upah atau harta di sorga Bagaimana cara kita Menyimpan harta di sorga Karena sekarang nih ya Saudara Jujur ya Ya Dengan keadaan sekarang Deflasi kan udah 5 bulan Ternyata itu Deflasi turun Deflasi Terus ke depan Ini ekonomi dunia Itu makin merosot Perang di Ukraina Perang di Timur Tengah Prediksi-prediksi Itu akan Jadi Saya semacam 2030 tuh Masa yang dimana tuh Kayak Ini Ini perkiraan Orang ahli 2030 Itu Masa saya sih Cukup besar Cukup dalam Hamba-hamba Tuhan bilang Yesus kan naik ke surganya Amanat agung digongkan kan Tahun berapa? Tahun 33 Betul kan? Kelahiran Yesus Dihitung sebagai Permulaan daripada Sejarah Masehi Tahun Masehi Betul gak Saudara? Jadi Yesus naik ke surga Tahun 33 Umur 33 tahun Jadi itu tahun 33 Jadi 2000 tahun Dari pada Pencanangan Amanat agung Semua Mbak Tuhan berkata Itu akan selesai Itu tahun berapa? 2033 Nah para ahli Ini bicara Ini bukan orang Kristen Tahun 2030 Itu akan menjadi Masa krisis besar Itu jadi 3 tahun kan? Separuh daripada Masa anti Kita 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 gak Maaf Jangan Saudara salah Saya gak bilang Tuhan datang 2033 Sesat nanti Tapi Poin yang saya mau omongin adalah Kenapa dengan waktu yang singkat ini Ya kan? Ayo kita berlomba Ayo kita berlomba-lomba Menangkan jiwa Selesaikan amanat agung Saudaraku Supaya kita bisa punya harta di surga Punya upah yang di surga Dan sekarang pertanyaannya Gimana caranya kita bisa menerima Upah Di surga Ya kan? Caranya gimana? Ya kita invest Investasikan Yang pertama adalah Kita menerima upah di surga Berdasarkan apa? Investasi kita Di dalam Kekekalan Investasi kita dalam Kerajaan Allah Katakan Amin Ya Saudara Ya kan caranya kita Investasi Apa yang harus diinvestasikan? Saudaraku Waktu kita Bakat kita Uang kita Kita investasikan Untuk kerajaan Allah Selama sisa hidup kita Ayo Saudara melayani Tuhan Katakan Amin Ya Tuhan Yes berkata Bahwa kalau kita Nyimpen harta di surga Ya Caranya nyimpen Ya invest Ya Itu Harta itu bisa bertahan Selamanya Harta itu tidak bisa Dirusak oleh Nengat dan Karat Harta itu tidak Mungkin dapat dibongkar Dan dicuri Oleh pencuri Nah Saya ingin beritahu kepada Saudara-saudara Tahu gak apa? Caranya nyimpen harta di surga Itu apa? Jiwa-jiwa Harta yang kekal Sesuatu yang kekal Itu cuma tiga Tuhan itu kekal Firman Tuhan itu kekal Dan jiwa Jiwa kita kekal Saudara-saudara Ya Jadi Harta Terbesar Harta yang sesungguhnya Tuhan bilang Harta yang sesungguhnya Barang siapa Setia kepada Mamon yang tidak jujur Maka dia akan dipercayakan Harta yang Sesungguhnya Apa harta yang sesungguhnya? Itu jiwa-jiwa Orang-orang Ya itu siapa? Orang-orang yang Diselamatkan Mereka yang Dipelihara imannya Melalui pelayanan kita Melalui Doa-doa kita Melalui pengorbanan kita Melalui Persembahan uang kita Saudaraku Itu mereka adalah Harta yang Terbesar Saya ini kasih tau Makanya Pada waktu Yesus mengakhiri Ceritanya Tentang Ya Bendahara yang tidak Jujur Tuhan tuh menutup cerita ini Dan mengucapkan Sebuah perkataan penting Coba kita baca Lukas 16 S9 Ini perkataan Yesus Ya Dia nutup dari kisah Cerita tentang Bendahara yang tidak jujur Saudara Kita lihat Lukas 16 S9 Satu Dua Tiga Dan Aku berkata kepadamu Ikatlah persahabatan Dengan apa Mempergunakan mamon Yang tidak jujur Supaya Jika mamon itu Tidak dapat menolong Lagi Kamu Diterima Di dalam Kemabadi Nah Saya dapatkan Saudaraku Satu terjemahan Alkitab Yang lebih bisa menjelaskan Kepada kita Saudara Dari New Living Translation Dalam bahasa Inggris Tapi saya sudah terjemahkan Dalam bahasa Indonesia Versi saya Saya akan bacakan gini Saudara Ini Ini Ayatnya Saudara Kita baca Inilah pelajarannya Kata Tuhan Gunakanlah harta Duniawi Gunakanlah harta duniawi Kita Anda Untuk memberi manfaat Keuntungan Benefit Maksudnya Bagi Orang lain Others Jalinlah Kerjasama Jalinlah Persahabatan Dengan mereka Kemudian Ketika Harta duniawi Kamu Maksudnya Anda Tidak ada lagi Mereka Akan menyambut kita Dimana Di rumah yang Kekal Jadi Saya simpulkan Perkataan Yesus ini Saudara Dengan Kalimat Seperti ini Ya Tuhan Yesus ingin mengatakan Begini Saudara Hal terpenting Disini Bukanlah Apakah ada Orang-orang Yang akan Mengingat Kita Ada orang-orang Yang mengenang Kita Setelah kita Meninggal dunia Tuhan bilang Itu Tidak terlalu Penting Banget Tapi yang Paling penting Adalah Apakah ada Orang-orang Yang akan Menyambut kita Di saat Kita Tiba Di Surga Jadi Siapa yang Menyambut kita Di surga Mereka yang Sudah mendahului Kita Yaitu Orang-orang Yang kita Sudah Bawa Kepada Yesus Untuk Diselamatkan Mereka-mereka Yang kita Layani Kita Gembalakan Supaya Mereka Bisa Setia Sampai Akhir Katakan Amin Saudara Itulah Harta Yang sesungguhnya Yang mengerti Katakan Amin Mereka Yang menyambut Kita Di saat Kita Tiba Di surga Itulah Harta Kekal Kita Yang sesungguhnya Siapa Mereka Saya ulangi Lagi Mereka Adalah Orang-orang Yang diselamatkan Yang Dilayani Dengan Doa-doa Kita Dengan Uang Persembahan Kita Pelayanan Kita Pengorbanan Kita Selama Kita Hidup Di dunia Ini Katakan Amin Jadi Saya mau Sipulan Begini Saudara Kita Boleh Memang Harus Menyiapkan Warisan Harta Dunia Buat Anak-anak Kita Tetapi Yang paling Penting Pastikan Saudara Dan Saya Kita Memiliki Harta Yang Kekal Di Sorga Siapa Jiwa-jiwa Yang kita Layani Itu Pentingnya Saudaraku Kita Mau Jadi Proklamator Republik Indonesia Dikenang Orang Itu Tidak Penting Mau Perintislah Indonesia Sekalipun Perintis dunia Sekalipun Apalagi Perintis Gereja Itu Tidak Penting Tapi Yang Penting Adalah Ada Nggak Yang Nyambut Kita Nanti Sorga Dan Mereka Itulah Orang-orang Yang Kita Bawa Ketuhan Itulah Orang-orang Yang Dimana Pada Waktu Kita Membawa Persembahan Waktu Kita Berdoa Waktu Kita Melayani Sebagai Asyir Menyebabkan Mereka Bisa Memelihara Iman Mereka Sampai Akhir Amin Saudara Saya Nggak Pernah Lupa Cerita Daripada Seorang Anak Muda Yang Pada Saat Itu Dia Kena Kanker Darah Cukup Parah Deokimia Pada Saat Itu Dia Berdoa Dia Meminta Kepada Tuhan Supaya Tuhan Sembuka Dia Sampai Dia Menangis Sampai Sekusuk Dia Doa Pada Malam Itu Dia Cerita Lalu Tiba-tiba Rohnya Dibawa Dia Lihat Badannya Sebenarnya Dibawa Mati Naik Ke Surga Waktu Di Surga Saudaraku Ini Saya sudah Saksikan Sering Tiba-tiba Dia Ketemu Dengan Pasangan Suami Istri Yang Sudah Tua Dia Panggil Asuk Susuk Dan I Lalu Pasangan Orang Tua Tua Dulu Tapi Dia Lihatnya Dulu Dia Tua Tapi Sosoknya Seperti Memang Di Sorga Kalau Kita Lihat Usia Empat Puluan Yang Sedang Seger Seger Tidak Empat Puluan Katanya Pasang Orang Tua Ini Saudara Dia Ucapkan Terima Kasih Sama Si Hendra Ini Anak Mudanya Namanya Hendra Dia Ada Seorang Soundman Di Gereja Kami Dia Bilang Hendra Kami Ucapkan Terima Kasih Waktu Kami Hari Hari Terakhir Kami Kau Melayani Kau Melayani Kami Pada Waktu Dialog Itu Si Hendra Berpikir Aku Layani Apa Di Hari Terakhir Mereka Dan Memang Ternyata Memang Si Hendra Ini Adalah Soundman Yang Suka Melayani Di Ibadah Penghiburan Saudara Di rumah Duka Dia Jadi Soundman Dia Bilang Terima Kasih Kau Sudah Layani Aku Terus Kau Belum Waktunya Pakai Bahasa Pelen Bang Kau Belum Waktunya Sini Tapi Senda Rasa Karena Tempat Itu Tempat Yang Begitu Bahagia Buat Dia Suka Cita Aku Tetap Mau Disini Lalu Dibawa Katanya Malekat Ada Tuh Kayaknya Yesus Bicara Dia Gak Mau pulang Waktu Itu Gak Mau pulang Waktu Sampai Tuhan Ngomong Kau Balik Waktu Belum Sampai Dia Berpikir Di Akulah Sakit Kanker Darah Menderita Susah Dia Balik Saudara Ke Dunia Gak Lama Dokter Cek Dinyatakan Kankernya Langsung Malami Kesembuhan Yang Luar Biasa Dan Sekarang Dia Sudah Sembuh Total Poin Yang saya Mau ngomongin Adalah Dia Cuman Menjadi Son Man Bapak Dan Ibu Tua Itu Bisa Tau Kenal Si Hendra Hendra Sendiri Tidak Tau Kenal Waktu Billy Graham Meninggal Dunia Saudara Banyak Sekali Mem Atau Gambar Dimana Billy Graham Dengan Pake Jas Pake Apa Saudara Pake Jas Bahwa Alkitab Itu Mau Masuk Pintu Sorga Itu Rame Yang Mau Nyambut Welcome Selamat Datang Di Sorga Itu Harta Yang Kita Cari Itu Harta Yang Kita Cari Kata Tangan Amir Saudara Kita Diingat Dikenang Paling Terberapa Lama Seminggu Sebulan Setahun Coba Saya Mau Tanya Kita Kita Yang Usia 60 Tahun 70 Tahun Yang Orang Kita Sudah Meninggal Waktu Kita Masih Muda Apa Kita Masih Ingat Kadang Lupa Lupa Saudaraku Jangan Cuma Mau cari Supaya Diingat Yang Menteri Ada Yang Nyambut Tidak Itulah Harta Harta Amin Saudara Itu Harta Kita Kejar Kita Nggak Dan Juga Pada Waktu Kita Menjelang Akhir Hidup Kita Saya Tidak Pernah Lihat Yang Saya Doa Untuk Orang Mau Meninggal Berapa Banyak Saya Tidak Bilang Pak Sabta Tolong Tolong Minta Keluarga Aku Ambilin Sertifikat Deposito Aku Sudah Hati Aku Ijazah Aku Punya Pengharga Ambilin Pak Sabta Tidak Ada Dia Cuman Cuman Ingin Kalau Paca Keluarga Itu Ngumpul Nyanyi Doa Balik Lalu Sekarang Kita Mau Apa Yang Kita Mau cari Ini Ini Hari Hari Ini Pasti Akan Datang Amin Sudah Amin Ini Pasti Datang Punya Kita Harus Nyiapkan Warisan Buat Anak Kita Harus Tapi Cara Kita Dapatkan Harta Itu Untuk Nyiapin Ya Ya kan Sudaraku Seharusnya Setelah Kita Sisikan Untuk Kita Bisa Bawa Harta Kita Sorga Dengan Cara Apa Menabur Untuk Kerja Tuhan Katakan Amin Ya kan Apa Yang Jadi Hak Tuhan Beri Lakukan Waktu Kita Berikan Minggu Ibadah Katakan Amin Sudaraku Itu Yang Pertama Upah Kita Berdasarkan Apa Sudaraku Berdasarkan Invest Investasi Investasi Karena Jadi Kristen Sudara Dihina Ketika Saudara Mau Melakukan Firman Dihina Dividna Dikatai Digosipin Biarin Katakan Amin Ketika Saudara Mulai Ya kita Terus Nyatakan Kebenaran Dengan Kasih Bukan Mulut Manis Tanpa Kebenaran Dua-dua Salah Kita Sudah Bahas Kemarin Hari ini Adalah Kita Boleh Tunjukin Harus Dengan Kasih Bukan Dengan Kebencian Karena Hidup Hidup Di Dunia Ini Sudaraku Kita Harus Tahu Tujuannya Tujuan Kita Hidup Di Dunia Ini Bukan Semata-mata Memperoleh Sesuatu Dan Mencapai Sesuatu Tetapi Bagaimana Kita Memiliki Hubungan Kasih Dengan Tuhan Ya Sudara Kita Bisa Mengasihi Tuhan Mengasihi Dan Melayani Sama Kita Karena Waktu Kita Layani Sama Kita Kita Sedang Mengumpulkan Harta Yang Investasi Jadi Yang kedua Sudara Bagaimana Caranya Kita Menerima Upah Di Surga Atau Mengumpulkan Harta Di Surga Bagaimana Cara Yang kedua Saya Ingin Ajak Sudara Untuk Baca Ini Ayat Sudara Muncul Dalam Beberapa Hari Belakangan Ini Sudara Wah Ini Benar Meneguhkan Kita Semua Satu Korintus Tiga Ayat Tiga Belas Sampai Ayat Yang Kelima Belas Kita Baca Sama Sama Yuk Satu Dua Tiga Sekali Kelak Pekerjaan Masing-masing Orang Akan Nampak Karena Hari Tuhan Akan Menyatakannya Hari Tuhan Ada hari Tuhan Buat Kita Untuk Menyatakan Hari Tuhan Hari Kedatangan Tuhan Hari Dimana Tuhan Ngatakan Siapa Kita Sebenarnya Ini Domba Atau Serigala Ini Kawan Palsu Atau Kawan Asli Saudara Asli Atau Saudara Palsu Itu Nah Ini Ayat Kita Baca Karena Hari Tuhan Akan Menyatakannya Sebab Ia Akan Nampak Dengan Api Dan Bagaimana Pekerjaan Masing-masing Orang Akan Diuji Oleh Api Jika Pekerjaan Yang Dibangun Seorang Tahan Uji Ia Akan Mendapat Apa Jika Pekerjaannya Terbakar Ia Akan Menderita Kerugian Tetapi Ia Sendiri Akan Diselamatkan Tetapi Seperti Dari Dalam Api Apa Yang Dia Bangun Dan Sekarang Kita bisa Dapat upah Karena Kita Melayani Tuhan Karena Kita Investasi Perhatikan Nah Sekarang kembali Yang kedua Perhatikan Motif Ada Ada Orang Yang Melayani Motif Bukan Supaya Orang Ini Bisa Dibawa Ke Surga Tapi Dibawa Ke Dia Untuk Keuntungan Dia Itu Pekerjaan Dinyatakan Tuhan Habis Semua Sia Sia Semua Pelayanan Sehebat Apapun Kita Pelayanan Kita Habis Kalau Ketika Api Tuhan Kembulian Tuhan Dinyatakan Dan Kita Punya Motif Tidak Benar Motivasinya Salah Hati Kita Tidak Benar Hati Kita Jahat Kejam Tuhan Kebakar Semua Ya Percuma Kau Percuma Gak Gak Arti Ini 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 Keras Oleh Kata Itu Sudah Tujuan Tuhan Tuhan Ingin Berikan Kita Jadi Yang Kedua Tuhan Memberikan Upah Bukan Cuma Sekedar Kita Melayani Aku Sudah Serahkan Waktu Aku Uang Aku Tenaga Aku Semua Aku Korbankan Emotifnya Apa Kau Dirikan Kerajaan Mu Atau Kerajaan Allah Selama Kamu Melayani Apakah Benar-benar Melayani Dengan Hati Nurani Yang Murni Untuk Tuhan Atau Dan Di Hadapan Maksudnya Apa Untuk Tidak Tulus Nah Yang Kedua Jadi Upah Itu Baru Diberikan Kalau Nanti Ada Yang Uji Hari Tuhan Akan Mengujinya Katakan Amin Sekarang Sudah Turun Api Tuhan Karena Tujuan Hidup Di Dunia Bukanlah Semata-mata Tentang Bagaimana Memperoleh Sesuatu Mencapai Sesuatu Tetapi Hidup Hidup Di Dunia Ini Adalah Tentang Bagaimana Belajar Untuk Hidup Benar Di Hadapan Tuhan Hidup Damai Dengan Semua Orang Dan Bersuka Cita Senang Biasa Jadi Tuhan Tuh Sering Sudah Bagi Saudara Nah Ini Poin Di Sana Ya Saudara Ya kan Saudara Diberkati Dengan Pesan Ini Ada Dua Hal Untuk Kita Bisa Dapatkan Korban Dapatkan Upah Dari Tuhan Yang Pertama Adalah Invest Investasikan Hidup Kita Investasikan Hidup Kita Semata-mata Bukan Karena Duit Bukan Karena Untuk Harta Bukan Karena Untuk Popularitas Bukan Untuk Kekuasaan Bukan Untuk Ketenaran Untuk Nama Bukan Itu Semata-mata Aku Hanya Ingin Menyenangkan Hati Tuhan Saudara Yang Kedua Kalau Motivasi Kita Benar Maka Kita Dapat Yuk Kita Berdiri Kita Berdoa Makananku Ialah Melakukan Kehendak Bapak Makananku Ialah Menyelesaikan Kehendak Sampai Kudapatkan Anggota Kemuliaan Dan Pemerintah Bersamanya Sampai Kudapatkan Anggota Kemuliaan Dan Pemerintah Bersamanya Tuhan Terima kasih Untuk firman Aku tahu Tuhan Kuala yang Murah hati Kau ingin Memberikan upah Buat kami Kau sudah Mengajar kami Untuk bisa Menyimpan Harta Di surga Kami memang Ingin Tuhan Menyiapkan Warisan Buat Anak-anak Kami Tapi Terlebih Biri Kami Kemampuan Untuk Bisa Menyimpan Harta Di surga Yaitu Ya Tuhan Kami bisa Gunakan Waktu Kami Uang Kami Bakat Kami Semua Untuk Kerajaan Tuhan Kami akan Bisa Melihat Jiwa-jiwa Bisa Diselamatkan Orang-orang Bisa Memelihara Iman Mereka Sampai Akhir Sampai Mereka Tutup Mata Sampai Tuhan Datang Kedua Kali Tuhan Yesus Tolong Kami Semua Kami Manusia Biasa Roh Penurut Tapi Daging Kami Lemah Roh Kudus Urapi Kami Kami Ingin Belajar Ya Tuhan Apapun Yang kami Kerjakan Apapun Yang kami Perbuat Ya Tuhan Semata-mata Kami akan Lakukan Segenap Hati Seperti Untuk Tuhan Bukan Untuk Manusia Bukan Untuk Manusia Diri Kami Sendiri Bukan Untuk Manusia Yang Lain Tapi Untuk Engkau Saja Ya Tuhan Engkau Sudah Ngajar Kami Kalau Kami Memberi Sedekah Memberi Pakai Tangan Kanan Tangan Kiri Tidak Usah Tahu Kami Tidak Perlu Ya Tuhan Mengklaim Diri Kami Siapa Supaya Kami Bisa Menyimpan Harta Itu Semua Jasa Baik Semua Perbuatan Baik Kami Semata-mata Biarlah Hati Kami Untuk Nama Tuhan Dipermuliakan Terima Kasih Kami Tidak Curi Kemuliaan Tuhan Supaya Kami Tetap Bisa Punya Harta Di Sana Sebab Apa Yang Telah Teruskan Kepadamu Telah Kuterima Dari Tuhan Yaitu Tuhan Kepada Malam Waktu Serahkan Mengambil Roti Dan Sudet Mengucap Syukur Atas Ia Memecah Mencak Dan Berkata Inilah Tubuhku Yang Diserahkan Bagi Kamu Perbuatlah Ini Menjadi Peringatan Akan Aku Saudaraku Bukankah Roti Tangan Kita Ada Pesuatan Kita Dengan Tubuh Kristus Mari Kita Makan Dalam Angkat Cawan Demikian Juga Mengambil Cawan Sesudah Makan Lalu Berkata Cawan Indah Perjanjian Baru Yang Dimenter Kone Darak Perbuatlah Ini Setiap Kali Kamu Meminum Menjadi Peringatan Anak Anak Saudaraku Bukan Cawan Perjanjian Ini Yang Atasnya Kita Ucapkan Syukur Ada Pesuatan Kita Dengan Darak Kristus Mari Minum Dalam Terima Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Yesus Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Terima kasih. Hati nurani yang tulus Tuhan. Sebagai gembala, sebagai hamba-Mu. Biarlah ya Tuhan. Aku hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Berikan kami Tuhan, sucikan, kuduskan kami. Biarlah ya Tuhan, kau selidiki kalau ada maksud-maksud yang terselubung ya Tuhan. Jauhkan itu buat kami Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan, hidup kami dikuasai oleh kasih-Mu. Kami mau hidup damai, hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mau hidup damai dengan semua orang. Kami mau hidup sukacita sedantiasa. Berkatmu turun buat anak-anakmu. Berkati tangan-tangan yang memberi persembahan. Kasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapak. Di dalam anaknya yang tugah Tuhan kita, Yesus Kristus. Persuahan yang manis, perohol, kudus. Menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Is datang, menjemputan peramai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan. Amin. Orang berkati saudara semuanya. Terima kasih telah menonton.